Aku sekarang mau packing buat besok, besok aku berangkat ke Malang buat mikutin kursus Nah ini barang-barangnya sebagian sudah aku packing, ini ada peralatan mandi, terus ini mau buat tempat makeup, ntar lagi, tisu basah buat ngebersihin makeup, ada baby oil, jadi aku kalau ngebersihin makeup itu cuma pakai baby oil sama tisu basah, kalau selain ini wajahku bisa rusak atau kadang aku juga pakai vaseline gitu ya, terus ini baju-baju, bajuku salinan buat ngebersihinnya, terus ada gaun juga, gaun pengantin sama aksesoris pengantin juga Karena disana nanti aku belajarnya itu pertama makeup pesta, yang kedua adalah makeup untuk wedding gitu, dan yang aku ambil adalah basic, basic pro, jadi dari sana ga menyediain gaun pengantinnya, jadinya aku bawa sendiri dari rumah gitu, Terus nanti aku juga bakalan bawa kamera biar bisa foto-foto sama si model cantik, ini juga aku packing, terus sekarang aku mau, apa namanya, ambil makeup dulu ya, Jadi aku itu kursus makeup ke tempatnya Kak Ayun Azihin, kalian pasti sudah pada tau kan, dia tuh MUA, salah satu MUA favorit aku, jadi aku mau ke tempatnya Kak Ayun, Sabar buat besok, jadi besok aku naik kereta dari Robo Limbo, turun di stasiun Malang Gotalama, besok aku ga boleh telat, besok aku harus berangkat pagi, karena agak jauh juga dari stasiun kereta, aku udah booking tiket keretanya, dan nanti berangkatnya jam 10 kurang 15 menit gitu, Jadi aku harus banget pagi, tetep berangkat pagi, biar gak ketinggalan peka, sekarang kita packing makeupnya, sebenernya aku kalau makeup tuh ga suka yang terlalu minor, atau tebel, kalau untuk diri sendiri gitu ya, Bentar ya, aku buka kepup warnanya, aku lebih suka itu, yang penting dia bisa nge cover yang namanya sih, dan apa aja makeup yang akan aku bawa Oke ini adalah koper makeup aku ini ternyata oke ini adalah koper makeup aku jadi aku nanti mau bawa beberapa makeup yang aku butuhin buat disana sebenarnya untuk makeup pengantinnya liat untuk khususnya dipinjami cuma yang buat masa ya aku enggak pakai bedak sedikit-sedikit aja gitu biar kelihatan pilih pres Oke nanti aku bakalan bawa ini makeover yang hydration serum karena kulitku ini adalah super kering banget jadi aku nggak pingin rasanya koyok kemeratak koyok karak jadi aku pakai ini terus sama bedak padatnya makeover terus bawa stila biar nggak usah bawa-bawa asidu nih liquid asidu nya si stila yang bawa dua warna kurang ke orang yang mana ya oke ini aku bawa dua warna stila terus Maybelline mascaranya terus penjepit di bulu mata alis ya ini untuk alisnya sekarang alis terus juga untuk bawa aku lebih suka pakai Anastasia ya Beverly Hills yang di buruk umid yang ini ini yang warnanya coklat tua daftar brown plus on nya bawa blason favorit aku Wardah yang wadah blason day sama halet-halet favorit aku white and white oke udah kayaknya itu aja cukup ya eh bawa soplen nggak ya Oh iya kalau lipsticknya aku lagi suka banget sama yang namanya implora Oh satunya dari tas bentar ya aku mau ambil oke eh lipsticknya aku pakai implora entah aku lagi suka banget sama urban lip cream matte implora yang nomor 01 ini mesti aku mix sama yang nomor 04 ini jadinya warnanya kayak eh orange orange gimana gitu jadinya eh untuk saat ini favorit aku dua ini nih lip cream lokal tapi dia warnanya itu loh yang bikin aku suka banget terus aku juga mau bawa Cushion Wardah Cushion Wardah Cushion Wardah Cushion Wardah bukan promosi loh ya bukan sponsor aku beli sendiri terus bawa eyeliner 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 pen Wardah Cushion Wardah Cushion Wardah Cushion Wardah Cushion terus bawa apa lagi ya bawa soplen nggak ya nggak usah deh aku nggak suka kalau pakai soplen kalau terlalu lama хороший aku rasa itu aku aku rasa itu udah cukup ya ampun aku rasa itu aja cukup dibuatnya ini cukup aja dulu oke sekali lagi aku bakal masukin yang namanya makeover hydration serum sorry kalau rame karena sebelah barat rumahku disini ada tukang yang lagi betul rumah belakang rumahku ini ada tukang potong kayu jadinya rame Sorry Beb Oke ini ada makeover hydration serum tuh itu kebaraan keterangan ya terus makeover powerstay matte powder foundation cushion Wardah wet and wild highlighter blush on the Wardah stila liquid eyeshadow jadi aku nggak mau pakai yang powder pakai yang titiknya dua implora gel eyebrow gel terus maskara alis maskara belum mata eyeliner dan penjepit mematah Oh ternyata penuh men penuh 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 dan ini kuasnya ini ada kuas belas on kuas bedak sama kuas alis sudah itu Oh ada yang lupa nih kuas alis nggak aku bawa bawa yang kecil-kecil aja deh mau bawa ini aja kuas alisnya pensil alis implora oke ini udah penuh cukup mana tuh ya ini kita enggak kok ini pernah hitam siapa yang disemakai ini ini biasanya pakai di depan orang-orang mata kayak gini kok sekarang dia jadi orang itu sih beresin dulu pastinya habis dipakai Cynthia omg keterangan rek bersihin dulu di bersih-bersih Oke sudah hilang oke sip sip nih buat kuas di depan sini dulu deh buat belak-belak oke oke ini makeupnya sudah full segini nih full dan kita bisa taruh di sini bawa sisi juga oke semuanya sudah masuk tinggal kita rapihin jadi aku nggak usah bawa bepekan alhamdulillah biar gak terlalu banyak bawa barang karena aku kalau kemana-mana males banget yang namanya bawa barang yang banyak-banyak itu males banget oke oke ya bawa cas-casan jangan lupa ini paling penting banget cas-casan sama powerbank kalau powerbanknya nanti bakalan aku taruh di tas aja di tas gendong eh maksudnya tas lempang maksudnya kayak gitu biar ketika mau cas HP bisa segera di charge oke ini semuanya sudah siap ini perlengkapan mandi ini perlengkapan mandi ini perlengkapan mandi sudah siap ini makeupnya taruh di tengok sini aja kali ya sama kamera sama kamera kita taruh disini dan cas taruh disini I'm ready to go ini kalau yang tas ini nanti aku isi dompet terus juga HP sama powerbank udah gak usah banyak-banyak bawa nya jadi aku gak usah bawa tas gendong cukup bawa ini aja mau sandal japet gak yuk kayaknya butuh sandal japet ya kira ya jelas besok aku mau pakai sepatu aja buat berangkatnya tapi kalau dirumahnya nanti pakai sandal japet yuk gak mau sandal aku yuk gak sandal kalau sandalnya aku pakai bawa sandal yang ini aja sayang banget gak pernah dipakai ini adalah sandal yang dikasih sponsor dari Vienna store dari Vienna store aku kan pernah review sandal ini ya jadi daripada gak kepakai di rumah jadi aku bawa aja ya aku kalau prepare to everything harus benar-benar genap dan disiap semuanya sudah beres tinggal besok berangkat pokoknya aku berangkat pagi biar gak ketinggalan kereta tuh insya Allah besok aku juga bakalan vlog loh di dalam kereta api biar momen yang ada di kereta itu tidak terlewatkan kayak gitu aduh serik banget lama gak ke malang aku enek ke malang yes enam malang enam malang oke packing-packingnya udah beres udah siap kalau tiket keretanya sebentar ya aku taruh disini sebentar sebenarnya tiket keretanya itu aku pesan lewat Indomaret jadi besok kita harus kalau berangkat pagi harus ngecek tiket keretanya gitu ini aku pesan di Indomaret tiket keretanya besok aku mau cek in di sana buat mendapetin lembaran tiketnya gitu ini dari probolinggo ke malang aku bayarnya harga tiketnya itu Rp58.000 gitu terus tempat duduknya di dekat jendela jendela seneng seneng banget oke sudah gak sabar mau kesana jadi persiapkan dulu buat besok kesana besok kalau ke stasiunnya aku diantar sama suamiku cuma kalau aku berangkat ke malangnya sendirian yeee traveling sendirian gak masalah ya besok kita ketemuan di stasiun kereta api bisa kita ngevlog disana lagi dan vlognya kali ini cukup sampai disini dulu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih